Terima kasih telah menonton! Salam spek geduk! Dan pastinya gue disini sama Mas Bogi, gue Danes dan gue sama Mas Bogi, pasti akan membicarakan terutama adalah pencapaian Indonesia di Sivilik yang gimana mas? Hancur! Mengecewakan polimania lah tentunya lah. Nah iya, mengecewakan polimania. Karena kita tahu Indonesia tuh sebelumnya dari 2019, Sivilik diadain, itu tidak pernah menjadi penghuni juru kunci. Nah sekarang di 2024, jadi penghuni juru kunci di setiap pekannya. Di Vietnam, di Finpuk, itu juru kunci, tidak pernah menang. Pas di Nakon Raca Sima ada beberapa pergantian pemain. Ini tidak pernah menang juga sama Filipina kalah. Apakah prestasi poli putri kita sudah disalip sama Filipina Mas Bogi? Gue ngeliat sisi positifnya aja ya, sisi positifnya adalah ini warning buat BBSI untuk SIGIM 2025. Bahwa Filipina itu sudah menjadi ancaman. Ini bisa jadi poli putri bisa-bisa tanpa gelap, tanpa medali. Itu sisi positifnya, jadi ada waktu setahun lah untuk berbenah ini tim poli, terutama yang putri ya. Karena itu saya berharap Jatman tetap mengatilah. Oh iya, pokoknya jangan mentang-mentang ini jelek terus Camnan main pecat. Jangan, namanya proses. Sebetulnya bukan masalah pecat ya. Karena terakhir ketika gue ketemu di bandara sama Camman, ketika gue nanya, lu dikontrak sampai kapan? Dia sendiri tidak berani mengungkapkan gitu loh. Dengan nada-nada sedikit bercanda, apakah hanya untuk si Filist doang atau sampai berlanjut di 2000 untuk SIGIM. Karena kan berbeda dengan Mr. Lee. Mr. Lee itu ketika gue tanya salah satu asisten pelatih, Mr. Lee itu katanya dikontrak sampai 2025. Dan kemungkinan SIGIM dia juga bakal megang gitu loh. Nah, kenapa gue berharap Cian Man? Karena kan pelatih ini bagus, gue tau loh. Dia tahu gimana, udah mengenal sekali bola poli Indonesia. Kemarin dia juga ngakuin bahwa kendala tim Nas Putri turun di SIGIM adalah masalah latihan. Latihan ya. Proliga baru selesai? Proliga baru selesai. Anak-anak kemudian liburan hampir seminggu lebih kan. Mereka nggak pernah berlatih. Latihan disentuh cuma dua hari, itu pun nggak komplit. Ada beberapa main yang belum bisa bergabung. Kemudian latihan di, baru latihan di full bener-bener ketika di Thailand. Itu pun hanya satu jam sebelum pertandingan atau gimana gitu kan. Sempit banget bersiapan. Sempat sempit banget. Walaupun mereka tampil bagus di Proliga segala macam, kan ada jeda istilah. Betul. Dan mereka juga capek sebetulnya. Iya. Kita harus akuin capek. Di episode kemarin saya juga sempat ngomong bahwa pernah ada tim di Proliga, di final di ancur banget. Itu cuma karena masalahnya cuma satu. Jadi ketika final, sehari sebelum final, tim ini tidak latihan. Karena gore bocor. Oh. Gore bocor nggak latihan. Ketika final diambis ancuran-ancuran mainnya. Di bawah performa. Padahal ketika dari mulai putaran satu, final segala macam, sampai final four, dia main bagus sekali. Iya. Ini tim putri ya. Tim putri. Ketika final, hancur sekali lagi. Di bawah performa terbaiknya. Waktu itu sempat merebak bahwa dia kalah karena terdukun segala macam. Oke lah. Itu memang ada. Tapi kita kan nggak bisa buktikan. Iya, betul. Waktu itu saya coba cari informasi. Saya tanya gini-gini. Saya dapat alasan yang masuk akal. Enggak, ini kesalahan si ini. Jadi ketika satu hari sebelum final, tim ini mau latihan. Gore bocor. Akhirnya latihan dia tidak adakan. Turun lah. Karena kan kalau menurut dia, harusnya kan naik terus tuh performa. Nah ketika dia ngelatihan, dia turun. Nah ketika di final, habis. Nah ini apalagi kan timnas kan. Walaupun mereka, ini habis kan. Mereka nggak pernah pegang bola. Main bareng belum pernah. Apalagi kan ketika di Pro Liga ini. Ada beberapa pemain yang justru jarang main. Oh iya. Kita sebut aja ratri. Ratri, betul. Iya kan. Karena kegerus asing. Bajema sama Kersesas gimana dia mau main. Segala macem. Nah selain sisi positifnya itu untuk mengingatkan PBSI. Sisi positif lainnya adalah. PBVSI. PBVSI. Sisi positif lainnya adalah. Ya gue seneng ada beberapa pemuda yang diturunkan oleh pelajaran mah. Dari Junaidar. Oh iya. Middlebrokernya siapa? Mara. Mara dan Dinamira. Dia memang udah kelihatan dari awal tahun. Dari tahun lalu bahkan. Nah kalau gue liat kemarin. Pemain-pemain yang bener. Siap. Sangat siap bermain adalah. Ketika di putaran dua itu. Tisha dan Nurlaili. Nurlaili. Kondisinya. Bener-bener terjaga. Karena kan ketika setelah pelabur Riga. Mereka juga bersiap untuk Piala Lapang 5. Iya betul. Jadi kemarin mainnya. Sayangnya. Berisik kita kemarin juga kurang bagus. Kalau perhatian masing-masing. Sehingga variasi serangan pun. Gak jalan segala macem. Tapi kita patut apresiasi. Perjuangan anak-anak ya. Ketika di putaran pertama. Mereka mainnya sangat. Menurut saya. Sangat kurang bagus. Ketika di putaran kedua. Ada peningkatan lah. Walaupun. Masih belum berpihak. Kepada kemenangan. Nah itu mas Bogi itu. Yang nonton si Philik. Gue jujur. Dua minggu ini. Gue sampai sekali tidak nonton si Philik. Karena lagi konsentrasi di Olimpiade. Ngeliatin Egonu mainnya kayak begitu. Ya kan. Itali mainnya keren banget. Cewek banget. Hebat banget di tali kemarin. Sama Perancis cowok itu juga top lah itu. Keren lah. Keren banget tuh. Perancis. Walaupun Tapa. Saya bawa-bawa dia. Oh emang udah kegeser dia. Enggak kan dia cedera juga kan. Iya. Tapi dia emang udah kegeser sama Patri. Patri. Udah. Tiga tahun terakhir emang kegeser sama Patri. Jadi ya intinya itu. Jelas disini. Kalau. Mungkin salah satu faktornya adalah mereka kelelahan. Itu satu. Kedua apa mas menurut lu? Faktor paling utama kenapa. Ini jeblok banget gitu. Waktu persiapan yang mepet. Waktu persiapan mepet. Sorry dua tuh. Selain itu. Ketika Pro Liga masih bergulir. Tim-tim lain kan udah bersiap. Iya bener. Kita masih bermain segala macem. Iya. Yang ketiga. Kalau menurut komentar Caman. Pemain kita masih kurang percaya diri. Itu loh. Apa tau jangan-jangan mode mereka masih mode libur. Itu mungkin salah satu. Itu mungkin ya. Masih mode liburan kan baru capek-capek kan di Pro Liga kan. Makanya kan. Seketat itu jadwalnya. Makanya kan saya bilang bahwa ya. Kita masih butuh Caman lah untuk sampai si King. Bahwa bisa dia. Saya yakin dia bisa membedahi anak-anak. Untuk segala macem dari memulai kepercayaan dirinya. Mentalnya. Dari segi permainannya segala macem. Saya yakin dia. Bisa. Membenahi itu dia. Apalagi dia udah tau kan. Tipe-tipe pemain Indonesia itu seperti bapak. Menurutnya seperti apa. Apakah kemarin. Raf kan juga ngomong wawancara. Kenapa sih kok di pinggir lapangan masih suka tawa-tawak senyum-senyum segala macem. Dia bilang ya gue pengen. Gue menjaga mentalitas anak-anak di lapangan. Bagus berarti. Gue gak mau marah-marah. Kalau gue marah-marah. Gue takut. Dia kan dikawarkan mentalitas anak-anak dicuruh makin don. Dan dia tersenyum. Dia pengen. Ayo. Mentalitas itu terjaga. Naik-naik. Lu bisa. Lu bisa. Lu bisa. Ya makanya menurut gue netizen juga jangan menghujat pemain. Karena itu bukan salah mereka juga sebetulnya. Dan juga jangan menghujat pelatihnya juga. Jangan menghujat pelatihnya. Karena keterbatasan waktu. Iya apa yang lu harapkan dengan tim yang cuma persiapannya 2 hari. Nah iya gitu loh. Gak ada loh tim dunia yang persiapannya cuma 2 hari. Walaupun pemain mereka bagus-bagus. Betul. Gitu loh. Lu banyak. Jepang dengan pelatihnya berapa tahun gitu. Untuk mempersiapkan diri. Dan dia gak pernah dipecat kan. Dari mulai olimpiade berapa dia tetap ini aja pelatihnya. Iya betul. Enggak. Lu sekarang gini. Turki tuh sampai ini loh. Sampai waktu mau olimpiade tuh sampai. Menyepetin liganya gitu loh. Makanya kan. Walaupun akhirnya Turki juga di olimpiade. Ya gak dapat pedali juga. Tapi si Danyo tuh tembus di final. Sejarah baru kan. Iya. Betul. Nah itu dia loh. Jadi ya gimana nih. Jadi menurut gue adalah. Untuk masalah ini. Memang waktu persiapan yang sangat kurang. Itu adalah. Salah satu faktor utama. Salah satu faktor utama. Terus ini katanya Pak producer ada. Info apa nih. Oke. Info apa? Ada info apa? Bikit aja. Apa? Tadi gue. Pantakan sama Bu Ernita Pongke. Oh iya. Manajer timnas ya. Bu ini evaluasi. Untuk timnas Putri. Kan tadi dibilang ya. Persiapan tuh. Menjadi. Kendala. Kendala utama. Lalu apa evaluasi kedepannya. Nah dia bilang. Rencananya nih ya. Rencananya akan ada DC jangka panjang. Oh. Nanti itu setelah pon. Ya itu model-model Thailand dong. Iya. Model-model Thailand. Rencananya DC jangka panjang setelah pon. Terus pemainnya gimana? Katanya sih ada permakan juga. Cuma dia pengen yang lebih mudah nih. Terus ntar Proliga gimana? Dilepas-lepasin gak? Nah itu. Makanya. Itu belum tahu tuh. Nanti tergantung pengurus juga lah Pak. Tergantung pengurus. Bagaimana kedepannya. Waktunya kapan juga nanti pengurus. Oke. Kan ada satu lagi peringatan Can. Kan kalau memang Caman masih melatih. Ya banyak yang ikut kompetisi. Banyak yang ikut kompetisi. Benar. Terutama kompetisi internasional ya. Iya. Itu loh. Karena kan. Ya percuma kita tesnya jaga panjang. Tapi gak ada. Lawan tandingnya. Itu VTV aja gak jadi ikut. Padahal udah siap-siap. Sama kemilan pemain Bang. Apa? Kata sumber gue salah satu sumber gue nih. Kalau ngilih pemain tuh bener lah. Di putih nas. Karena ada pemain yang menurut dia tuh sebenarnya gak layak masuk ke timnas. Belum layak. Salah satunya kayak sebut aja nih. Sebut aja. Sebut aja. Kayak Celsai. Oh menurut sumber lu ya? Jadi bukan menurut lu lah. Iya menurut. Dan bukan menurut kita juga mas. Karena gini. Celsai tuh tinggi. Bagus. Cuman belum saatnya. Belum saatnya. Belum waktunya. Belum waktunya. Kalau kayak di middle blocker kan kayak. Kalau rara sih udah pas. Dia di pro liga dapet penitian main. Nah kalau Celsai itu kan. Sama sekali enggak. Dikit lah. Gak tau. Kayaknya gak pernah ya. Gue cuman udah ketau. Belum. Gue kayaknya enggak. Jadi gue gak pernah liat dia main deh. Jangan. Karena itu. Karena di pro liga aja belum main. Kalau di tinas jangan dulu lah. Iya. Meskipun emang. PBVSI itu kan kita banjar kan dia pengen. PBVSI. PBVSI kan mau ini kan. Jembatan itu kan. Junior-junior itu kan. Cuman. Ya balik lagi. Kompetisinya belum ada. Belum dapet menit permen di kompetisi. Oke. Oke lah gitu aja. Mau. Mau kayak ini nih. Benar. Oh mau jemput Rizky Juniansha. Sama Fedrik. Oh bareng mereka pulangnya. Oh gitu ya. Kututut emas. Dua emas. Dua emas ya. Poli belum ada ya. Apa? Poli belum ada ya. Poli udah jelas cuy. Yang emas ya Itali. Itali ini medali pertama loh. Ceweknya. Sebelumnya pernah berada medali. Sekalinya medali emas. Memang mereka timnya bagus. Bagus banget. Karena liganya juga bagus. Bagus. Iya. Itu aja itu. Dan kompetisi Eropa tuh ya begitu. Bagus. Jangka panjang. Kompetisinya panjang. Jadi udah mateng di situ. Ditambah persiapannya juga mateng. Nah. Intinya terus. Kira-kira mas. Untuk kedepan si game. Kalau lihat. Ini bisa jadi acuan gak sih. Di hasil si Filik ini. Bisa jadi acuan hasil si game nantinya gak sih? Kalau jadi hasil si game sih. Gak juga. Kayaknya gak ya. Masih lama juga. Tapi ini kan jadi semacam bahan masukan. Bagi PPCC bahwa. Ini loh peta kekuatan. Di Asia Tenggara. Ya Thailand masih nomor satu lah. Fetan bahkan. Kemarin. Memberi perlawanan ketat kan. Amat Thailand. Pekan kedua si. Pemain yang di Eropa tuh. Tangti Trang tuh. Kayaknya udah gak main. Udah gak main. Udah gak main. Tapi masih masih bisa nyolong satu set. Bisa nyolong satu set. Yang perlu kita khawatirkan adalah Filipin. Filipin benar. Betul loh. Ini bisa-bisa Indonesia bisa tanpa medali di segame. Kalau tidak langsung benar-benar berbenar. Apalagi Filipin kan tau sendiri kan. Setiap mau turnamen. Mau seagames lah. Dia pasti tesnya jauh-jauh. Iya. Sempat ke Brazil juga. Atau tahun berapa tuh. Lupa gue tahun berapa tuh sempat tesnya ke Brazil. Ketika kita mendapat perunggu. Berapa tahun lalu ya. Iya. Itu kan juga ketat lawan Filipin. Dalam perbutuhan perunggu gitu loh. Nah makanya ini jadi masukan bagi BPSC gimana nanti mempersiapkan untuk si game gitu loh. Jangan sampai ya tim nasmurit tanpa medali gitu loh. Nah itu dia. Makanya kan. Jadi masukan banget. Tradisi medali ini harus bisa dipertahankan. Gitu loh. Walaupun bisa kita sih. Ya runner apalagi lah. Masih walaupun masih di bawah Thailand gitu loh. Kalau runner apalagi. Hitung-hitungannya emang agak berat sih. Vietnam masih jauh di atas kita sih. Kita harus akuin itu. Walaupun dengan berat hati ya. Mengakuinya tapi. Ya susah. Tapi setidaknya perunggu bisa dipertahankan lah. Udah berapa menit kameramen? 15. Udah 15 menit lagi ya mas? Ya udah kita langsung ke Chowok aja lah. Kita switch langsung ke Chowok aja lah. Ke Chowok udah mulai ya. Chowok udah mau mulai nih. Chowok udah mulai. Disentuh latihan. Tapi kita belum mendapat informasi apa-apa nih. Ntar gue lupa deh susunan pemainnya. Susunan pemain tim Putra. Pokoknya yang jelas ada Renny Tama Milang. Renny Tama Milang. Ada Yuda. Ada Alvin dari Mayankara. Ada Agil. Ada Gumilar. Oh iya ada Gumilar tuh. Idolanya Pak Produser tuh. Kemudian ada Dio. Dio Zulfikri ya. Endera. Endera. Santernya selain Dio siapa lagi? Alvin. Oh Alvin. Cocok lah. Ini kalau Putra lebih. Ini lah ya kita bisa lebih tenang. Agak lebih tenang gitu loh. Lebih deep. Materinya lebih deep. Kita harus lakuin itu. Ya kedua kan kita juga mengenal Mr. Lee kan udah tau banget. Benar. Dia udah tau gimana mengenal pemain kita segala macem. Makanya kan. Ada yang mengejutkan ketika. U.. pemain U20 siapa yang dipanggil? Dauda alai Mas Salam Mas Salam kan? Ketika Proliga kan dia dibawa Mr. Lee kan? Ditarik gitu Itu bisa jadi opposite bersama Agil Bisa jadi penurus Rifan Betul sekali Sayangnya gue, ya kalo gue pake pola pikir netizen gitu ya Nama Yohanes Deddy gak ada, gue agak sayang sih sebenernya Cuma gak apa-apa Tapi itu gak masalah Maksudnya kan Yohanes Deddy juga gak main kan? Selama Dibin Iya memang Cuma at least Waktu dipangin di AVC Challenge Dipangin keren banget Sampai dua kali ke headshot Mark Espejo Itu jago sih waktu itu Sebetulnya gak hanya Yohanes Deddy sih yang berimbas Doni pun juga yang minim jam main lah, akhirnya juga gak masuk kan? Doni Hariono Oh iya Doni Hariono gak masuk ya? Gak masuk Oh iya Doni Hariono gak masuk Farhan Halim sih Jason Iya Jason Tapi kalo itu masih Masih Layak lah Karena Alvin Jadi saya tertibu juara Ya 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 kali gak masuk Dan begitu Dan jelas Reddy Tawamilang yang Dia dengan terendah hati bilang sebetulnya Harusnya Mbpnya buat gue Dia tuh tetep dipanggil pada akhir Dan Ya kita bersyukur Bisa ngeliat lagi Reddy Tawamilang dengan kostum Rintas Indonesia Ya Setidaknya dengan tambah usia Ya Setidaknya dengan tambah usia Dia bisa menggendong Junior-juniornya ini kan Sebagai pemain senior bersama Yuda Ya setidaknya dia bisa menggendong mereka lah Lebih Di apa ya lah Kalo kita liat kemarin kan main dibayangkan Dia kayaknya lebih bijak Lebih dewasa Betul Gitu loh Jadi dia lebih Gimana ya Dia tau mungkin Kalo kayak Reddy Tawamilang Kemampuan nyerangnya udah gak kayak dulu Tapi dia fokus di defense Ya Dan bagus Dulu gue pernah ngobrol sama Rifan Salah satu pemain Indonesia yang paling komplit adalah Randy Randy betul Dari mulai Serve Receive Smash sama block Dia paling komplit Kita liat ketika di ASEAN game kan Betul Dia salah satu pemain yang paling bagus Gitu Cuman kan setelah ASEAN game Dia cedera lutut Iya Kegeser sama Donny juga Terus yang muda-muda nyundul Dulu juga mundul kan Ada Farhan Ada Fahri Akhirnya gusur Beliau ini Gusur Tapi kalo dari segi receive Untuk posisi Ocha Teter Ya Randy paling bagus kalo menurut saya Fahran sama Ya setelah itu mungkin Fahri kemudian Fahran Fahran juga masih PR adalah ketika di Kita receive Gitu loh Kalo Thailand mungkin nanti Materi pemainnya gak akan beda sih Napadet gitu ya Gak akan beda Anurag Terus siapa tuh yang Kidal tuh Namanya Bukan Ada namanya Jakrit Terus Aduh opposite Kidal Siapa tuh namanya Tanatat Tata Terawat Iya Tanatat Terawat Pasti Pasti itu Ya gak beda Gitu-gitu lah Gitu lah Mungkin 11-12 sama Indonesia kekuatannya sama Atau bagi saya jali Indonesia masih diatas mereka kok Walaupun kemarin kita kalah ya Tapi kan kita bales di si village Mereka kita bantai lagi kan Eh sorry-sorry Yang Kidal tuh bukan si Tanatat Gue lupa Terawat gak Kidal Lupa Gue namanya Anurag Supakorn Eh bu Oh si Jakrit Jakrit Eh gak Jakrit bukan pemain Kidal yang gue maksud deh Dia juga bukan pemain Kidal Eh pokoknya itu lah Tapi yang namanya Jakrit itu yang pernah juara sama Farhan tuh Di Liga Thailand Dia juga pasti akan main Ya Jakrit gak Kidal gue lupa Siapa sih tuh kemain Kidal yang rambutnya botak tuh Aduh gue lupa namanya Ntar gue liat dulu tuh Oh Amor Ntep Opposite Kidal Amor Ntep Bahaya tuh tuh Itu bahaya tuh Tapi ya gue rasa masih Bisa diatasin lah kalo Thailand cowok lah ya Oh yakin sih bisa Iya Kemarin waktu kita di Challenge Club 2023 Berbau Kecelakaan aja sih itu Iya Tau-tau tiba-tiba jelek gak ya makin deh Ya sama Kan di Civilice kita bales kan Iya di Civilice kita bales Tapi Sayangnya karena kekalahan itu Indonesia kesempatannya Gede banget buat main di FIVB Challenger Jadi gak ada Apa jadi gak jadi gitu loh Padahal itu kesempatan kita loh Main di Challenger FIVB Challenger Masih ada satu jalan lagi kan Iya Maksudnya bukan ke VNL Tapi ke AVC Challenger Eh bukan sorry FIVB Challenger Gitu Nah ini intinya kalo Thailand ya Banyak pemain mudanya Walaupun setternya Masih ada Sarancit dan tua Cuman dia cadangan Udah yang diutamain kan si Boni Arit kan Intinya kalo Thailand tetep Lawannya harus diwaspadai Walaupun di atas kertas Kita Masih Masih bisa lah Kita udah tau masing-masing kekuatan mereka lah Betul Walaupun Tidak ada refund ya Tapi ya gak apa-apa Maksudnya Pemain yang lain juga Oke oke Bagus-bagus lah Kalo di cowok sih Di cowok aman Aman lah kita gak usah Kita lihat dari U20 kemarin kan Kita lihat dari Mulai middle blocker Dari setter Ya Saya sih gak khawatir Kita punya pelapis yang bagus gitu Berbeda dengan di cewek kan Terus Filipin nih mungkin Bagunas kayaknya gak main Masih Tapi ini pemain-pemain mudanya juga bagus-bagus sih Si Leo Ordiales Kalo Kimala Bunga udah senior banget lah ini Gak usah di ini Oh Si Tagui bolosnya juga bahaya nih Middle blockernya masih muda Udah liat tuh mainnya Dan Intinya Filipin Ya Walaupun pemain-pemain mudanya bagus-bagus sih Gitu kan Nah lewat lah Masih bisa lagi Jadi kalo prediksi gua Indonesia di civil league Cowok akan Juara di pekan 1 dan pekan 2 lah Masih bisa Peluang itu masih terbuka lebar kok Mereka kita masih bisa di atas Thailand Masih di atas Filipin kok Di atas Vietnam juga Vietnam juga Nah Terus lu ada pesen-pesen gak mas Buat Dijen mas? Ya mungkin harapannya kan tinggi banget gitu Ya wajar ya Harapannya tinggi banget ya Karena kan kita liat proliga kemarin kan Iya Begitu meriah ya Begitu meriah ya Apalagi sebelumnya kita kedatangan tim tamu dari Korea Red Sparks segala macem Itu kan Aura itu kan masih 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 ada gitu loh Apalagi kemudian U20 Lolos ke Piala Dunia kan Nah Aura itu kan Masih seneng-senengnya loh Tiba-tiba Putri Wah iya itu masalahnya Kita juga paham kondisinya gimana PBSI mengatur jadwal PBSI PBSI mengatur jadwal kompetisi segala macem kan Bukan mas lu bentang-bentang bulu tangis lagi hancur lu ya Katanya PBSI Gara-gara 1M Apa? Gara-gara hilang 1M Aduh Jadi keinget kesenomu lu gitu lu Udah hilang 1M Udah nih perunggu doang Bukan gak boleh perunggu doang Sorry 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 Perunggu itu gak doang Perunggu itu kalo di olimpiade itu bernilai Karena apa? Karena olimpiade itu Beda dengan turnamen lainnya Satu Dan ini gak Orientasi utama dari olimpiade adalah keikut sertaan Bener Jadi lu jadi olimpian aja itu udah hebat Gak gampang dapet ikat itu Gak gampang dapet ikat itu Apalagi dapet medali Jadi olimpian aja udah hebat Apalagi dapet medali Makanya salah tuh yang ngomong itu medali giveaway Iya itu salah Tidak menghargai banget Pak gajah gitu Jadi intinya Tapi walaupun gitu Kita harus akuin Karena PBSI Ancur karena gak bisa mempertahankan tradisi emas Jadi lu keingetannya PBSI itu Iya jangan Cuma lagi rame-rame nya kan Iya Gitu Aduh Jadi Itu dulu udah berapa menit kameramen? 24 menit Cukup lah ya Cukup lah udah malem Udah malem Udah Besok kerja lagi Kerja lagi Tapi katanya nih Produser mau Ngejemput Rizky Juniansa Tapi gak berangkat-berangkat deh Mobil jemputannya belum dateng Mobil jemputannya belum dateng Mobil jemputannya belum dateng Oke kalo gitu Kita sudahin dulu podcast Apa namanya Gua lupa bincang Polian Sportase Gua saking kelapa aja gak syuting ya Jadi lupa Jangan lupa beli saran Masukkan Ya Beli saran masukan Terus jangan lupa juga Komentarnya dan like and subscribe Ya dan jangan lupa Sportase juga punya produk-produk di cabang olahraga lain Ada bincang bulu bersama Dimas dan Raya Dan ada bincang bola bersama Wila dan Picing Oke dan Kalo gitu Gua sama Mas Bogi Pamitan dulu Salam Spike Jeduk semuanya Hehehe Na Jumat Jumat Jumat